Unit Reskrim Polres Muarujambi bersama Unit Reskrim Polsek Jaluko berhasil meringkus 9 orang pelaku begal dengan korban warga Kedemangan yang terjadi di jalan lintas Aorduri, Mendalo Darat. Para pelaku diamankan dengan barang bukti 1 senjata tajam jenis parang panjang dan 5 unit kendaraan roda 2. Inilah video saat Unit Satreskrim Polres Muarujambi dan Unit Reskrim Jaluko meringkus pelaku begal dengan korban warga Kedemangan yang terjadi di jalan lintas Aorduri, Mendalo Darat. Kapolres Muarujambi, AKBP Yuyen Priyatmaja melalui Kasih Humas AKP Amradi menyampaikan bahwa 9 pelaku begal ini telah diringkus oleh Unit Opsinal Reskrim Polres Muarujambi yang dipimpin langsung oleh Kadit Reskrim Polsek Jaluko, Ibda Jerry Atambunan. Kronologis kejadian ketika korban bernama Rivaldo Sertian Dwi Rovit, warga RT 6 Desa Kedemangan Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muarujambi melapor ke Polsek Jaluko, di mana peristiwa itu terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Korban sebelumnya mengikuti latihan kuda lumping di RT 15 Desa Mendalo Darat. Dan saat korban pulang dari latihan, tiba-tiba melintas segerombolan orang dengan mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan. Kemudian segerombolan orang ini berbalik arah mengejar korban dan menanyakan asal korban. Belum sempat menjawab, korban langsung dipukul dengan botol dan kemudian dibacok menggunakan senjata tajam. Laporan dari orang tua korban bahwa ada didugah segal. Kemudian pada tadi malam sekitar jam 20.00 atau jam 8.00 malam, tim restrim bergabungan dengan Jaliko telah melakukan penangkapan 9.00 didugah tersangka begal untuk sementara pelaku sedang diamankan di polsek Jaliko. Dari hasil keterangan saksi dan korban, unit restrim bergerak cepat dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial IB 18 tahun di salah satu perumahan yang berada di kota Cami. Dari hasil pengembangan, dari informasi pelaku pertama yang telah ditangkap, unit restrim langsung melakukan pengembangan. Para pelaku yang sudah diamankan ialah JA 16 tahun, RSH 15 tahun, TMM 16 tahun, IM 18 tahun, FR 14 tahun, FV 17 tahun, MRK 16 tahun, MF 14 tahun, RA 15 tahun dengan barang bukti yang diamankan dari para pelaku yakni satu buah parang panjang. Dan lima unit kendaraan roda dua. Rovia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.